Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mahasiswa sekalian Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Targa dan Keguruan Kuin Imam Bunjol Padang Today we are going to have our second meeting for academic and professional speaking course Mata Kuliah Akademik dan Professional Speaking Minggang lalu kita sudah membahas silabus dari mata kuliah academic and professional speaking Kita singkat saja APS karena terlalu panjang nama mata kuliahnya APS Jadi meeting kedua ini kita akan fokus membahas tentang konsep Kalau definisinya begini Before we start moving further to discuss about academic and professional speaking We need to understand the terminology first Terminologinya meeting kedua Ini saya mau share screen Share screen dari ini Nah ini dia Apakah bisa dilihat powerpointnya? Bisa sir Alhamdulillah Mau saya besarkan terlebih dahulu Ini dia Jadi Understanding the concept of academic and professional speaking Jadi ini yang akan kita bahas selama dua sesi Sesi pertama dan sesi kedua Jadi kuncinya berada pada understanding yaitu pemahaman Pemahaman tentang konsep Konsep dari akademik dan professional speaking Kita lihat slide pertama Nah ini Ini saya ambil bahan materi dari Cambridge Advanced Learners Dictionary Ini yang originalnya Kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary Kalau kalian punya kamus Webster Atau kamus Oxford Juga boleh Gak apa-apa So you can go there And find the word academic Kita lihat kan ada kata Academic Professional Speaking Jadi ini ada kata Academic Memiliki dua bunyi UK Dan US UK ini artinya United Kingdom Sementara kalau US adalah United States Bunyinya adalah academic Jadi kalau diperkepat Academic Ini kalau di atas ini Ada garis ini berarti ada penekanan Academic Academic Dan kata academic ini Terkategori ke dalam kata adjective Kata sifat Bukan kata kerja Bukan kata benda I have academic Gak bisa Kemudian She has two academics Gak bisa Jadi dia adalah Ejective Academic Learning Seperti itu Makanya disebut Academic Speaking Ini konteksnya adalah Studying Kita lihat disini Definisi menurut Kamus Cambridge Academic adalah Relating to schools Colleges And universities Or connected With studying And thinking Not with practical skills Nah ini definisi dari Academic Jadi berhubungan dengan sekolah Kemudian sekolah tinggi Dan universitas Yang berhubungan dengan Studying Dan berpikir Bukan berhubungan dengan Keterampilan yang praktis Contohnya seperti ini Academic subjects Kemudian Academic qualification And academic books And academic institution Kemudian The academic year Jadi Kata academic ini Mendahului kata Year Maka menjadi Tahun Akademik Nah Apa maksudnya Adalah The time during which Students go to school Or college Seperti sekarang Makanya kita disebut Semester ganjil Tahun Akademik 2021 2022 Biar semiring Seperti itu Kemudian ada Contoh lainnya Di sini Academic standard Jadi Standar-standar Akademik Jadi Kata-kata standard ini Berkaitan dengan Akademik Jadi fungsi dari Kata akademik Adalah Detektif Yang harus kita Pahami Kita lanjut Kata berikutnya Adalah Kata yang berkaitan Dengan Professional Professional Ini Bunyinya sama Antara UK Dengan US Yaitu Professional 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 Jadi Professional 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 Ya Dalam bentuk Adjective Coba Siapa yang mau coba Menyebut kata ini Professional 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 Atau E-melda Malu-malu Ya coba E-melda Professional Jangan malu Jangan malu Tidak apa-apa Kita belajar Apa Tidak 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 Professional Kalau dalam Bahasa Indonesia Professional Kalau Bahasa Inggris Professional Maknanya Artinya Adalah Related to work At Need Special Training Or Education Jadi ada Pelatihan Pendidikan Yang Khusus Spesial Nah itu Yang menjadikannya Dia Professional Contohnya Di kalimat ini Chris You're a nurse So I can ask For your Professional Opinion On bandaging Ankles Ini Katanya Seseorang Berbicara pada Chris Chris Kamu adalah Seorang Bidan Atau perawat Bidan ini Konotasinya Tidak Harus perempuan Bisa Laki-laki Juga Nurse Kamu seorang Bidan Atau perawat Jadi bisa saya tanya Pendapat Profesional Kalau pendapat Profesional Ini artinya Apa Yang pendidikan Kebidanannya Itu yang diminta Ditanya Tentang Lutut Yang berdarah On bandaging Ankles Bagaimana Cara membalut Ankles Tumit Yang Berdarah Misalnya Sakit Seperti itu Nah contoh Lainnya Kata Profesional Both Doctors Have been Charged With Professional Miscontuct Profesional Misconduct Disini Katanya Mengarah Kepada Bad Or Unacceptable Behavior In their Work Jadi Profesional Misconduct Berarti Ini Perlaku Yang Tidak Berterima Atau Profesional Seperti Misalnya Korupsi Korupsi Skala Besar Itu kan Sebenarnya Perbuatan Salah Yang Profesional Gimana Caranya Perbuatan Salah Artinya Perbuatan Salah Yang Sudah Sangat Senior Sekali Sehingga Tidak Bisa Dideteksi Professional Misconduct Charge Ini Dibenda Ini Karena Professional Kalau Misalnya Seperti Saya Dosen Ada Dosen Pemula Ada Dosen Senior Ada Dosen Professional Makanya Disebut Ada Istilahnya Profesor Yang Paling Atas Guru Besar Tingkatannya Seperti Itu Sementara Kalau Kita Lihat Kata Berikutnya Adalah Speak Speak Ini Dari Kata Speaking Kita Ambil Dari Kata Speak Speak Ini Punya Dasar Kata Dari UK Dan US Yaitu Sama Speak Ada Dua Titik Disini Speak Jadi Kalau Dalam Bahasa Arab Bismillah Itu Kan Ada Dua Nah Kalau Disini Speak Ada Dua Jadi Kata Kerja Speak Disini Adalah Kata Kerja Dan Kalau Bentuk Keduanya Adalah Spoke Bentuk Ketiganya Adalah Spoken Ini Artinya Say Word Jadi Kalau Misalnya Seperti Ini Wow No No Itu Bukan Speak Itu Dinamakan Dengan Ekspresi Bukan Speak Speak Say Something Pokoknya Kalau Misalnya Ada Apa Seseorang Yang Menunjukkan Ketidaksenangannya Misalnya Seperti Dengan Mengelinyitkan Wajah Itu Bukan Speak Itu Berbahasa Tapi Bukan Speak Artinya Secara Intransitif Atau Transitif To Say Words To Use The Voice Or To Have A Conversation With Someone Jadi Kalau Speaking Jadi Kalau Mendengar Kata Speaking Berarti Kalian Diminta Untuk Berbicara Jadi Bukan Hanya Menghafal Kosa kata Tapi Berbicara Say Something To Say Words To Use The Voice Jadi Mengucapkan Kata Gunakan Suara Dan Bercakap Dengan Seseorang Itu Speaking Contoh Would you Mind Speaking More Slowly Please Kalau Di UK Di Inggris Can I Speak To Ian Please Atau Can I Speak To Nenny Sigiro Please Misalnya Can I Speak To Di sini Ada Gambarnya Yang Muncul Yalvi Misalnya Can I Speak Can I Speak With Yalvi Please Kalau Misalnya Di Traffor Speaking This Is Ian If Tell Julie What I Said I'll Never Speak To Him Again Kalau Formalnya She Spoke Of Her Sadness Over Her Father's Death Ini Spoke Of Ini Lebih Formal Dia Berbicara Tentang Kesediaan Terhadap Meninggal Ayahnya She Speaks Very Highly Of The New Director Highly Of Ini Ada Beberapa Contohnya Dari Kata Speaking I Can Certainly Come But I Can Speak For My Wife Saya Bisa Datang Tapi Saya Bisa Berbicara Atas Nama Istri Saya Seperti Itu Maksudnya Who is Going to Speak for Represent In a Court of Law The Accus Who is Who is Speak To Speak for The Accus Terdakwa Siapa Yang Berbicara Atas Nama Terdakwa He Is Old Enough To Speak For Himself Dia Cukup Tua Untuk Berbicara For Himself Maksudnya To Say What He Think Berbicara Dari Dirinya Sendiri Untuk Orang Lain I Went With Ava Speaking Of Ava Have You Seen Her New Haircut Aku Pergi Dengan Ava Berbicara Tentang Ava Sudah Pernah Kamu Melihat Haircut Nya We've Been Invited To Rachel And Jamie's Wedding Speaking Of Which Did You Know That You're Moving To Ealing Speaking Speaking Tapi Maknanya Berbeda Disini Speaking As A Mother Of Four I Can Tell You That Children Are Exhaust Speaking Disini Speaking As Berbicara Sebagai Seorang Ibu Dengan Anak Empat Atau Empat Orang Anak Saya Bisa Bilang Bahwa Anak Anak Itu Sangat Melelahkan Ini Anak Anak Bukan Bukan Remaja Sue Berbicara Dengan Aksen Amerika Why Are You Speaking In A Whisper Very Quietly Ini Whisper Ini Sama Dengan Very Quietly Why Are You Speaking Kenapa Kamu Berbicara Dengan Berbisik Whisper Ini Itu Berbisik Ini Contoh Contoh Dari Kata Speak So We Can Conclude That Meaning Of Speaking Is When You Use Words And You Use Your Voice And Then You Use That To Have Conversation With Someone Else Like Like Speaking To My Laptop But Actually You Are Listening To Me Ya Nah Sekarang Kita Dari Tiga Kosa Kata Itu Kita Gabung Oke Masih Speak Ada Beberapa Konteksnya Speak Dalam Hal Say Words Speak Dalam Hal Bahasa Yaitu Skill Kemudian Speak Dalam Konteks Formal Talk Formal Talk Ini Seperti Kepala Sekolah Lagi Berdiri Di Apa Namanya Itu Kalau Di Upacara Bendera Lebih Tinggi Tempat Kepala Sekolah Misalnya Podium 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 Mimbar Mimbar Boleh Mimbar Itu Itu Namanya Formal Talk Nah Itu kan Semua orang Diam Formal Talk To Speak Kemudian Speak Kaitannya Dengan Suggest Suggest Misalnya Let's Say I Suggest You To Go To Minang Plaza Misalnya To Buy The Product Suggest Konteksnya Juga Speak Sementara Kalau Speaking Ini Berfungsi Sebagai Suffix Akhiran Using The Stated Language A Spanish Speaking Country Indonesian Speaking Country English Speaking Country Kalau Yang Belajar Sisi Kemudian Kalau Dia Professional Speaking Makanya Disebut Garis Itu Kalau Academic Speaking Nggak Bisa Akademik Garis Speaking Karena Kata Speaking Disitu Berfungsi Sebagai Jaren Atau Noun Kita Lihat Sekarang Mari kita Belajar Konsintesa Jika Dua Kata Akademik Dan Speaking Dikabung Maka Yang Kita Bisa Ambil Kesimpulan Apa Makna Akademik Dan Speaking Akademik Speaking Akademik Sesuatu Yang berhubungan Dengan Sekolah Belajar Universitas Sementara Speaking Menggunakan Words And You Use Your Voice And You Have Conversation With People What Can You Conclude Academic Speaking What Is Academic Speaking Anyone Formal Yes Yes Formal Talk Formal Talk Okay Good Academic Speaking Yeah Of course Academic Is Formal Anybody Else Anybody Else Ada Yang Mau Coba Academic Speaking Is Boleh Juga Pakai Kata Speaking Is Speaking That 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 Apa That That Happen Misalnya Yang Terjadi Di In Academic Situation Boleh Di Situasi Akademik Atau Dalam Suasana Yang Akademik Atau Untuk Tujuan Akademik So Academic Speaking Is Speaking Or Activity Of Speaking That Is Perform In The Academic Circumstances Sama Dengan Professional Speaking Jadi Professional Speaking Adalah Speaking Yang Dilakukan Dalam Konteks Professional Speaking That Happens Or That Takes Place In Professional Setting Jadi Kalau Misalnya Digabung Ketiga Tidaknya Academic And Professional Speaking It Means That Speaking That Happen In The Academic Setting With Professional Purpose Atau With Professional Attitude Jadi Kalau Kita Gabung Mata Kuliah IPS IPS Itu Sendiri Berarti Berbicara Dalam Konteks Akademik Secara Profesional Itu Definisinya Jadi Speaking In The Academic Context Profesionally Jadi Adverb Profesionally Itu Definisi Dari Academic And Professional Speaking Oke Nah Sekarang Berarti Konteks Atau Konsep Dasarnya Sudah Sampai Ke Kalian Semua Walaupun Nanti Ini Tidak Boleh Silahkan Sambil Mencatat Atau Nanti Ini Kan Saya Rekam Akan Saya Posting Ke Youtube Nanti Bisa Kalian Nonton Lagi Jadi Saat Ini Fokus Saja Dulu Menyimak Mendengarkan Nanti Saya Posting Lagi Silahkan Disimak Lagi Nanti Di Youtube Setelah Saya Posting Kemudian Tapi Kalau ada Pertanyaan You can Ask Me Question Directly Kita Lihat Berikutnya Ini From Related Literature Ini Maksudnya Dari Kajian Atau Dari Tulisan Serta Teks Yang Terkait I I Took It From Mary Anne Conningham Flores Berjudul Improving Adult English Language Learner Speaking Skills Ini Ada Tulisan Ilmiah Mary Anne Conningham Flores Bekerja Di National Center For ESL Literacy Education Jadi Mary Anne Ini Bekerja Di Pendidikan Literacy ESL Secara Nasional Ini Kalau Kalau Saya Di Amerika Selingkat Tulisan Ini Ditulis Oleh Mary Anne Pada Bulan Juni Tahun 1959 Alright So We Need To Practice Speaking I Would Like To Listen To Your Voice One Student With One Sentence Can You Do That Me We Can Start From Anyone You Can Raise Your Hand Or You Can Nanti What Speaking Is You Need To Read From This One Speaking To And Then If I Said Next Lanjutkan Aja Nanti Sama Yang Lainnya Seperti Kita Di Dalam Kelas Seperti Itu Alright Siapa Yang Mau Duluan Oke Silahkan Speaking Is An Interactive Process Of Construcing Meaning That Impossed Procesing And Receiving And Processing Information Born 1994 Born Enjoy 1997 Next Next Lanjut aja Siapa yang mau Saya Ya Silahkan It is Continuous Open Ended And Evolving Lanjut However Speech Is Not Always Unpredictable Oke Next Oh Ya Sir Oke Sure Olia Silahkan Language Function Or Patterns That Tend To Envolving Tend To Accor In Certain Discourse Situation E.G. Declining An Invitation Or Requesting Time Off From Work Can Be Identified And Chartered Burns And Joy 1997 1997 Okay Next Fajrat Yang Berasa Ya Silahkan For Example When A Salis Person Ask May I May I Help You The Discuss Includes Statement Of Needs Respond To Needs Offer Of Appreciation Acknowledgement Of Dispersi Expression And Live Taking Exchange Okay Next Next Speaking Requires That Learners Not Only Know How To Produce Specific Points Of Language Such As Grammar Pronunciation Or Vocabulary Linguistic Competence But Also That They Understand When Why And What Ways To Produce Language Social Linguistic Competence Next Silahkan Lanjutkan Anyone Okay Silahkan Suci Finally Speech Has Its Own Skills Structure And Convention Different From Brighton Language Burn And Joy 1997 Carter And MC Cartney 1995 Gohan 1996 Okay Terakhir Kalimat Terakhir Silahkan A Good Speaker Scenticides This Array Of Skills And Knowledge To Succeed In A Given Speech Eight Thank You You Have Read All Of This Sentences Now Now Let 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 Me Explain You What What Does It Mean What Speaking Is Menurut Mary Ann Cunningham Flores Jadi Di Konteks Pertama Speaking Is An Interactive Process Jadi Proses Interactive Jadi Ini Konsepnya Menurut Brown And Burns And Joyce Ini Tahun 1994 Dan Tahun 1997 Speaking Is An Interactive Process Of Constructing Meaning That Involves Producing And Receiving And Processing Information Jadi Disini Proses Interactive Jadi Kalau Misalnya Seseorang Berbicara Ke Dinding Misalnya Gak ada Orang Lain Berarti Itu Gak Speaking Itu Sudah Disebut Something Else Maybe Crazy Or Something Jadi Speaking Is Interactive Process That You Talk To Someone And Constructing Meaning Ini Memiliki Makna Ketika Kita Berbicara Dengan Orang Lain Jadi Speaking Having Conversation Producing And Receiving Producing Seperti Ini Tadi Ketika Alamsah Membaca Dia Memproduce Suara Suara Yang Dia Produce Itu Memiliki Makna A Good Speaker Ada Bunyi Good Itu Tulisannya G-O-O-D Itu Dia Producing Misalnya Seperti Saya Sekarang When I Talk You And Giving You Lecture About This I Produce Sound Saya Mengeluarkan Bunyi And Then You Receive It Dan Kalian Menerima Bunyi Masuk Sini Bunyi And Processing Information Jadi Informasi Itu Diproses Di Dalam Otak Itu Baru Speaking Kemudian Its Form And Meaning Are Dependent On The Context In Which It Occurs Jadi Bentuk Dan Makna Tergantung Kepada Konteks Dimana Speaking Itu Terjadi Kalau Misalnya Contoh Begini Kata Biru Biru Misalnya Bayangkan Kalau Konteksnya Konteksnya Di Lingkungan Yang Kantin Atau Cafe Kantin Atau Cafe Ini Datang Seseorang Bercara Seperti Ini Kamu Pilih Yang Mana Merah Atau Biru Itu Konteksnya Apa Itu Dia Mengeluarkan Amplop Amplop Itu Berbicara Kepada Salah Satu Dari Kalian Di Cafe Dia Bilang Kamu Pilih Yang Mana Merah Atau Biru Kata Biru Disini Implikasinya Kemana Amplop Ada Kata Biru Merah Kira-kira Itu Bendanya Apa Merah Biru Ini Saya Kasih Misalnya Anggap Ini Ada Amplop Amplop Kamu Mau Mana Merah 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 Atau Biru Padah Amplop Anak Putih Nah Kira-kira Coba Ditebak Maknanya Apa Itu Uang Uang Makna Tersebut Tidak Kepada Konteks Dan Situasi Nah Contoh Misalnya Kata Assalamualaikum Kalau orang Lengkap Assalamualaikum Ada Juga Waalaikum Kemudian Ada Pula Yang Lebih Singkatnya Adalah Waalaikum Ada Jemput Sama Sekali Langsung Masuk Rumah Saja Nah Itu Kan Beda Beda Konteks Dan Beda Situasi Including The Participant Themselves Dan Their Collective Experiences The Physical Environment Fisical Environment Ya Lingkungan Fisiknya Makanya Ketika Kita Berbicara Di Masjid Berbicara Di Kelas Berbicara Di Ruangan Dosen Berbicara Di Pasar Itu Berbeda Konteks Situasinya Berbicara Ini Participant Ini Berbicara Dengan Apa Dengan Penjual Makanan Di Pasar Berbicara Dengan Dosen Ketua Jurusan Atau Sekretaris Jurusan Berbicara Dengan Orang Tua Atau Adik Tentu Nuansa Bahasanya Tentu Berbeda Tidak Bisa Disalahkan Seperti Itu And The Purpose For Speaking Dan Tujuan Kita Di Dalam Berbicara Jadi Poin Poin Ini Saling Mempengaruhi It Is Often Spontaneous Speaking Itu Spontan Kalau Kita Berbicara Tidak Spontan Itu Tidak Berbicara Namanya Itu Berarti Mengada Ngada Seperti Misalnya Apa Ya Apa Ya Apa Apa Yang Mau Saya Bilang Itu Tidak Berbicara Speaking Itu Spontan Open Ended And Evolving Kemudian Open Ended Ini Maksudnya Terbuka Dia Tidak Tertutup Dia Ada Diskursus Terus Ada Luatana Ada Percakapan And Evolving Dia Berkembang Terus Dalam Speaking Kalau Misalnya Have you Ever Met Someone Who Tried To Dominate The Conversation Have You Yes Sir Dominate Conversation Means Like This You Want To Say Something But That Speaker Says Listen To Me First Listen To Me First Listen To Me First It Dominate That's Not A Good Conversation That's Not A Good Speaker However Speech Is Not Always Unperfectable Language Function Or Patterns Tend To Occur In Certain Disco Situation Example Declining An Invitation Or Requesting Time Off From Work Can Be Identified And Chartered Jadi Kata Begini Fungsi Bahasa Atau Pola-pola Bahasa Yang Kejenungan Muncul Di Beberapa Situasi Wacana Tertentu Seperti Misalnya Contohnya Declining An Invitation Menolak Sebuah Undangan Atau Merequest Mengusulkan Atau Memohon Waktu Libur Dari Pekerjaan Dan Bisa Kita Identifikasi Nah Itu Contohnya Jadi Perlu Wacana Tertentu Di Setiap Keadaan Yang Berbeda Itu Tadi Yang Saya Bilang When You Use Language With Your Lecturers It Will Be Different When You Use Your Language When You Speak With Your Parents Or Your Siblings It Depends On The Context And The Situation Kalau Ada Tetangga Misalnya Sebelah Profesinya Dokter Di Sebelah Lagi Profesinya Bisnis Jualan Bahasa Keren Nya Kan Bisnis Bahasa Kampung Nya Kan Jualan Satu Lagi Profesinya Dokter Itu Cara Kita Berbicara Di Antara Amerika Berdua Itu Berbeda It's Totally Different And We Would Like To See For Example When A Sales Person Ask May I Help You The Expected Disco Sequence Includes A Statement Of Need Response To The Need Offer Of Appreciation Acknowledgement Of The Appreciation And A Live Taking Exchange Jadi Jadi Ada Conteks Conteks Seperti Ini Termasuk Katanya Statement Of Need Pernyataan Atas Kebutuhan Respon Tanggapan Terhadap Kebutuhan And Then Offer Of Ada Apresiasi Acknowledgement Of Ada Apresiasi Dan Jadi Pertukaran Seperti itu Speaking Requires That Learners Not Only Know How To Produce Specific Points Of Language Jadi Speaking Itu Membutuhkan Tidak Hanya Grammar Pronunciation Or Vocabulary Saja Jadi Ini Harus Kalian Ingat Bahwa Berbicara Di Dalam Bahasa Inggris Atau Di Dalam Bahasa Apapun Tidak Hanya Membutuhkan Grammar Apakah Speaking But Grammar But Ya Kemudian Apakah Speaking But Pronunciation But Itu Sebenarnya Tadi Saya Jelaskan Perbedaan Antara Pengucapan Kata UK Dengan US United Kingdom Dan United States Kemudian Ada Istilah Vocabulary 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 Kosa Kata Atau Beberapa Kata Yang Masuk Kategori Kedalam Linguistic Competence Kompetensi Linguistic Ini Yang Dimaksud Dengan Speaking Competence So That's You need To Remember So Grammar Pronunciation Or Vocabulary Are Not The Only Thing That Speaking Skill Needs To Have But Speaking Also Need To To Know This One Untuk Mengenal Ini They Understand When Why And In What To Produce Language Jadi Berbicara Itu Misalnya Begini Ada Yang Sudah Pandai Berbahasa Sudah Menguasai Bahasa Tapi Tidak Bisa Menggunakan Bahasa Dengan Benar Tidak Bisa Menggunakan Bahasa Dengan Tepat Jadi Ada Perbedaannya Jadi Yang Kedua Itu Pada Tataran Linguistic Competence Memiliki Kemampuan Grammar Kemudian Pronunciation Dan Kemampuan Vocabulary Tapi Jika Tidak Bisa Menempatkan Bahasa Pada Situasi Yang Tepat Yang Dimaksud Dengan Sosio Linguistic Competence Maka Kemampuan Speaking Belum Nampak Nah Itu Yang Kita Pelajari Di Semasa Ini Jadi Sosio Linguistic Competence Yang Dimaksud Adalah Mahasiswa Belajar How to Speak In Professional And Academic Setting Itu Yang Kita Tanggapi Ya Finally Pada Akhirnya Speech Has Its Own Skills Structures And Convention Different From Written Language Ini Menurut Burns And Joyce Tahun 1997 Carter McCarthy 1995 Dan Cohan 1996 Katanya Speech 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 Ini Berbicara Punya Keterampilannya Sendiri Skill Tersendiri Struktur Struktur Tersendiri Dan Konvensi Atau Kesepakatan Kesepakatan Tersendiri Yang Ada di Yang berbeda Dengan Bahasa Tertis Baik Waktunya Kurang dari Satu Menit Kita Nanti Lanjutkan Ke Sesi Kedua Masih Di Zoom Oke Ketawa Kita Lanjutkan Di Sisi Kedua Ini Saya Stop Share Disini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh